Pemukiman Pulau Pramuka Terpadat sekali di antara pulau-pulau yang lainnya di Pulau Seribu ini, bahkan dinyatakan pulau yang terpadat se-Asia. Masyarakat sendiri memang mayoritas pekerjanya adalah nelayan, karena kami dipesisir, ya tentunya sumber daya laut yang menjadi salah satu penumpang hidup kami. Jadi walaupun adanya PPSU ataupun karyawan LH di sini, sudah disediakan tempat sampah di setiap pinggir-pinggir jalan ataupun rumah, tapi tetap saja masyarakat masih membuang sampah di pantai ataupun di laut. Masyarakat butuh penyuluhan terkait dengan kesehatan, ya. Nah, dengan adanya penyuluhan-penyuluhan kesehatan, gitu kan, adanya pengobatan-pengobatan gratis, sehingga masyarakat dapat memberikan informasi terkait dengan penyakitnya. Begitu juga ibu-ibu hamil, ya itu tentunya sangat penting sekali penyuluhan terkait dengan ibu hamil dan menyusui, karena ini adalah cikal bakal di generasi anak-anak pulau, ya tentunya, yang menjadi harapan kami ke depan. Perjalanan kami ke Pulau Panggang itu naik kapal, naik kapal kecil, tapi kami tetap semangat, tidak pernah takut, tidak pernah gentar. Dan tim-tim dari Kimia Farma dan BWA sangat siap sekali, sangat hebat sekali. Semoga niat baik kita dicatat sama Allah dan dipertemukan kita di surga Allahnya nanti. Dengan masyarakatnya yang adalah pekerja keras, yang banyak membutuhkan ekstra aktivitas fisik, mereka adalah nelayan, para buruh, tentu sakitnya nggak jauh dari sakit-sakit persendian, sakit-sakit otot, ya, atau orang sebut sakit asam urat, sakit reumatik. Mereka mau mencari pengobatan yang tepat, seringkali terbentur, terbentur masalah biaya. Nah, sehingga dari sejak trip pertama sampai sekarang trip keempat, masyarakat yang mengharapkan penanganan nyeri pada keluhan mereka selama ini bisa diatasi. Yang sering dialami penyakit dari warga masyarakat Pulau Pramuka itu, yang pertama yaitu kayak macam rematik, terus nyeri sendi. Alhamdulillah, dengan hadirnya Klinik Afung, Kimia Pharma, dan BWA mengadakan layanan kesehatan dan pengobatan gratis, sehingga masyarakat Kepulauan Pramuka, terutama Kelurahan Pulau Panggang, sangat terbantui dalam mengobati penyakit yang dideritanya. Mencuci tangan, terus memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan pergi-pergi dulu, ya. Kalau nggak penting-penting amat. Ya, ngumpul-ngumpul sama warga, misalkan boleh, tapi harus pakai masker, ya. Saya punya penyakit pinggang. Dari mulai pinggang, sampai kaki keram. Mudah-mudahan penyakit mawara sehat. Karena adanya layanan kesehatan, Klinik Afung. Alhamdulillah. Masa senang. Bidang sekali dah, emak, berobat di sini, ya. Sudah sembuh, lah, termasuknya ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Kimia Parma dan BWA. Mudah-mudahan ke depannya diadakan lagi lah, gitu dah. Bensbahnya datang ke puluh seribu lagi. Jangan bosan-bosan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!